Kapolda Papua Irjen Paul Paulus Waterpau meninjau langsung posko The Spirit of Papua di Kota Raja pada Sabtu lalu. Posko yang dikhususkan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini sudah beroperasi sejak 6 April 2020 lalu. Dalam tinjauannya, Kapolda juga melakukan pengecekan stok sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat oleh panitia dan tim di pos 7 sentani. Menurut Kapolda, bantuan tersebut tidak hanya berasal dari internal kota Cepura saja, tetapi juga ada dari luar Papua, yaitu dari pejabat negara yakni DPR RI, Kapolres, dan juga beberapa bupati di Papua. Saya pikir ini akan terus mengalir ketika kita menunjukkan niat baik, niat sungguh untuk meneruskan bantuan-bantuan manusia ini kepada sesama kita. Ya, tempatan yang baik ini saya juga himbau kepada setiap orang, individu, siapapun dia yang mau berpartisipasi, mau gak kerso, dinteni, itu bahasa cowok pandai itu, mau gak kerso dinteni. Paulus juga menambahkan bantuan tersebut disalurkan kepada seluruh masyarakat dan bukan hanya untuk orang asli Papua. Sementara itu, Ketua The Spirit of Papua, Samuel Tabuni di kesempatan yang sama mengatakan, mengapresiasikan langkah Kapolda, di mana ide ini disambut baik, lantaran Kapolda langsung memfasilitasi semua ini dan bisa disaksikan sendiri dengan semangat. Dan saya, para kesempatan ini memberi apresiasi di kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolda langsung menyarankan ide ini dan kami sambut semua anggota grup, dan langsung ketika itu Bapak Kapolda memfasilitasi semua ini, dan ini boleh hari ini kita saksikan, ini luar biasa, dengan semangat dan dukungan dari tidak hanya anggota grup, tapi di luar dari anggota grup, Bapak Kapolda yang merasa prihatin terhadap kondisi virus ini, luar biasa. Ia berpendapat untuk melawan coronavirus tak hanya dibutuhkan tenaga medis saja, namun perlu langkah semua pihak. Cornelia Mudumi, Aini Syaipura memberitakan. Bapak Kapolda